Oke ya, halaman 8, hari ini Selasa 1 September 2020. Tulis di halaman 8, tanggal hari ini ya. Oke, nah sebelum kita mau masuk ke mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula, Miss mau ulangi kembali review hari Senin ya, pelajaran yang hari Senin. Sudah, Miss ulangi kembali ya. Nah, jadi perubahan wujud benda dari padat ke cair, dari padat ke cair itu namanya apa? Men, mencair. Oke, Miss ulangi. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Contohnya, es batu jika dibiarkan berlama-lama di udara terbuka, lama-lama akan mencair. Atau es krim akan mencair sendiri itu namanya ya, mencair. Oke, selanjutnya perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Oke, mengerti? Carlos, Chelsea, Natali, Valencia, Miss ulangi. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Contohnya, lihat saja di pagi hari jam 6, lihat daun-daun ada air-airnya. Nah, itu ada embun-embunnya kan. Nah, lihat saja tumbuh-tumbuhan atau pagar-pagar rumah kalian ada air-air. Nah, itu namanya embun ya. Jadi, contoh mengembun adalah embun di pagi hari. Perubahan wujud benda dari gas ke cair. Oke, nah ini adalah membeku. Apa itu membeku, Miss? Nah, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya, air mineral yang kamu isi di tempat wadah. Udah. Kemudian kamu masukkan ke dalam belamari es. Khususnya di freezer. Apa yang terjadi? Air tersebut menjadi membeku keras, akhirnya menjadi es. Itulah membeku. Oke. Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Dari air biasa ke padat. Jadi keras, dia jadi es. Disebut membeku. Kemudian, perubahan wujud benda dari cair ke gas. Disebut menguap. Contoh menguap apa ya, Miss? Contoh menguap. Nah, contoh menguap adalah air yang dimasak kemudian mendidih. Mendidih itu matang. Jadi, uap air. Ya, uap air yang kamu lihat itu di teko yang sedang dimasak. Air yang mendidih itu kan ada uap-uapnya. Namanya gas. Jadi, menguap itu contohnya kita sedang memasak air. Nah, airnya menjadi matang atau mendidih. Airnya direbus, mendidih. Namanya menguap. Jadi, setelah kamu melihat ada air yang sedang mendidih. Ada seperti asap-asapnya itu. Nah, itu namanya gas. Jadi, menguap itu adalah kerubahan wujud benda dari cair, Carlos, cair ke gas. Disebut menguap. Jessica, Miguel, Rioci. Nah, contohnya kita sedang memasak air. Airnya mendidih. Ya kan? Kita mau masak airnya menjadi matang. Nah, seperti itu. Terakhir apa ini? Menyublim. Nah, gampang ini menyublim. Menyublim ini gampang. Perubahan wujud benda dari padat ke gas. Ingat, menyublim itu contohnya kapur barus. Kapur barus yang ada di dalam lemari pakaian. Yang di mana kapur barus ini kan dia menghasilkan wangi. Wangi, semerba. Nah, lama-kelamaan, selama satu bulan itu wanginya menghilang. Dan akhirnya si kapur barus itu jadinya kecil, kan? Mengecilkan bentuknya. Tadinya dia padat. Agak besar. Kemudian lama-lama. Nah, jadi wujud si kapur barus ini kan padat. Nah, kenapa hasilnya gas? Gas itulah yang menghasilkan harum-haruman. Jadi lemari kamu itu tidak pengap. Wangi, baginya juga tidak bau, tapi wangi. Sama seperti pewangi ruangan. Yang ada benda tersebut bisa digantung di AC atau diletakkan saja di sudut ruangan. Biasanya seperti itu ya. Pengharum ruangan atau pengharum AC bisa menyublim. Contohnya pengharum ruangan atau kapur barus. Di mana perubahan wujud benda dari padat ke gas. Gas inilah yang menghasilkan wawangian. Seperti itu, Grace Venesia. Oke, Miguel, Jessica. Sudah paham ya? Nah, ini sudah mis review. Ini sekedar mengingat kembali supaya tidak lupa. Kita lanjut ke halaman 8. Oke? Halaman 8 ini juga mis ulangi. Nah, kira-kira ini apa, Miss? Mis ulangi. Nah, di sini Miss menjelasin. Benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula. Apa saja contohnya, Miss? Nah, dengarkan. Perubahan wujud ke bentuk semula dapat terjadi jika benda berada pada keadaan lingkungan tertentu. Nah, contohnya air yang mengalami pemanasan akan berubah wujud menjadi uap, uap air. Uap air itu airnya mendidih. Istilahnya uap air. Ya, mendidih atau airnya sudah menjadi matang. Uap air yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud mengembun dan menjadi air kembali. Nah, jadi air bisa kubah ke jadi air lagi, apalagi es batu. Es batu itu bisa kembali wujudnya ke bentuk air jika dipanaskan atau dicairkan kembali. Begitu. Tapi kalau kayu bakar, kayu, kayu gitu kan, kita bakar, ya. Dia kan lama-lama kan kayunya kan habis menjadi arang ya, menjadi abu. Bener nggak, Grace? Bener nggak, Arlene? Bener nggak, Miguel? Bener ya? Jadi, apakah arang atau abu dari kayu itu bisa kita sulat menjadi kayu lagi? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Itu contohnya nggak bisa. Contoh lagi, kertas. Selembar kertas atau buku kamu dibakar menjadi abu hasilnya. Bisa nggak si abu itu diubah lagi menjadi buku tulis kamu? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi, mana mis yang bisa? Nah, dengarkan. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Apa saja ini? Mau tahu kan contohnya? Lihat. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Itu contohnya adalah... Nah, ini dia. Yang pertama adalah lilin yang meleleh. Tahu lilin? Nah, kalau mati lampu kita butuh lilin, kan? Arlin. Bener nggak? Butuh cahaya, kan? Nah, paling utama itu adalah lilin. Oke, Elis. Geral. Ferren. Nah, lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Jadi, si lilin ini, Ferren, Geral, Elis, bisa dia kembali ke bentuk semula lilinnya. Nah, ini kan kita kan udah hidupkan apinya, kan? Misalnya gini. Awalnya lilinnya kan tebal, tinggi. Lama-lama kenapa bisa meleleh ya, mis? Nah, tapi ingat. Lili ini bisa kita kembali ke bentuk awalnya. Bentuk semula. Nah, tapi dengan catatan, tunggu dia mengeras dulu. Tunggu dia dingin dulu. Baru kita bikin bentuk awalnya. Bisa. Nah, kemudian selain lilin, selain lilin, yang mengeras kembali ketika dingin. Nah, udah. Ada lagi contohnya nih. Es akan kembali berwujud cair. Es. Tahu es batu? Tahu asmara es batu? Tahu ya? Tahu, Geral? Coba lihat freezer atau lemari es kamu. Ada es batunya, Jericho? Ada, mis? Mis, setiap hari minum yang dingin-dingin, mis? Ada es batunya. Nah, dengar. Ini ilmu, udah. Es. Es batu itu akan kembali berwujud cair, Jericho. Kenapa, mis? Nah, ketika dipanaskan atau dibiarkan lama-lama di ruangan kamu sendiri. Jangan masukkan ke dalam ke freezer. Enggak usah. Kamu biarkan aja di meja belajar kamu. Nah, nanti lama-lama dia akan meleleh sendiri, Jericho. Dan berubah menjadi air lagi. Begitu, Kalisto. Kalis. Nih, ini es batu punya mis. Kebetulan, mis semalam mis foto-foto, mis mau buktiin kalau si es batu ini bisa berubah dia mencair sendiri. Enggak usah kita masukkan ke dalam freezer lagi. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini mis foto semalam. Jadi, mis mau praktek. Benar enggak sih es batu ini bisa mencair? Benar dong. Jika kita biarkan berlama-lama di udara bebas, dia akan mencair sendiri. Begitu, kira-kira Jericho, Kalisto. Udah, udah paham? Ya, es dapat berubah muda ke depan. Oke. Sudah paham? Sudah paham? Udah. Jika sudah paham, jika sudah paham, Miss mau minta tolong dululah mengenai perubahan wujud. Supaya ingat sekali lagi, Miss minta tolong sama Jericho. Jericho. Baca dulu. Ini yang Miss tulis Jericho. Perubahan wujud. Ayo. Perubahan wujud. Benda dari padat ke cair. Dari padat ke cair disebut mencair. Oke, lanjut. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Oke, lanjut. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Selanjutnya. Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Yang terakhir. Perubahan wujud dari benda padat ke gas disebut menyeblim. Oke, thank you. Sekarang mute kan kembali ya, Jericho. Thank you ya, Jericho. Sekarang giliran Gaston. Gaston, tolong baca dulu yang ini. Ayo, Gaston. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Ini gambarnya. Nah, dia akan berubah kembali wujudnya menjadi padat jika sudah dingin lilinnya. Ini sini berarti nggak bisa habis? Nggak. Sama dia seperti es batu, bisa ubah ke wujud asalnya yaitu air biasa. Ini dia. Coba kalau nggak percaya, coba nanti tes lilinnya di rumah. Nyalilin kan? Oke. Lanjut Gaston. As akan kembali berwujud cair ketika dipanaskan atau dibiarkan dalam ruang terbuka. Ini dia gambarnya. Ini bisa akan berubah menjadi air kembali jika kita biarkan dia berlama-lama di udara terbuka. Bisa cair sendiri. Sama seperti es kem yang kamu makan. Bisa mencair jika tidak masuk dalam freezer. Oke. Kita mencair lagi. Oke. Sekarang Gaston tolong miutkan kembali. Thank you ya Gaston. Kita lanjut. Miutkan kembali ya. Oke. Thank you. Nah sekarang kita lanjut ke ini dia. Ada kuisnya. Kuisnya adalah tuliskan perubahan wujud air yang ditunjuk oleh tanda panah berwarna merah. Tuliskan perubahan wujud air yang ditunjuk oleh tanda panah berwarna merah. Bagaimana isinya Miss? Lihat. Nomor satu. Lihat nomor satunya. Nah nomor satu itu ada tanda panah. Berarti dari gelas ke awan kan. Oke. Dari gelas. Dari gelas. Gelas itu isinya air. Berarti itu dari cair ya. Ingat. Gelas itu isinya air. Berarti kan cair ya. Cair. Nah. Nunjuknya ke arah awan. Ingat. Awan itu apa? Gas. Jadi. Perubahan wujud benda dari cair ke gas. Cair ke gas. Disebut apa ya? Nah. Udah. Oke. Sekarang yang nomor dua. Simpan dulu jawaban kamu. Simpan. Simpan dulu. Nah. Udah. Sekarang yang nomor dua. Nomor dua itu tanda panahnya warna biru kan? Nah. Lihat. Benar gak sih? Warna biru kan? Biru atau merah ya? Warna biru ya? Oke. Warna biru itu tanda panahnya. Ingat. Dari cair. Ini kan gelas isinya air kan? Kalikso. Kalikso. Ini kan gelas isinya air. Berarti kan cair kan? Cair. Terus ini ada namanya es batu. Es batu itu apa? Padat. Padat ya. Es batu ini padat. Oke Dior? Es batu ini padat. Jadi dari cair, cair ke padat. Dari cair ke padat. Namanya apa ya? Nah. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut? Simpan jawabannya dulu. Oke. Nah. Sekarang lihat yang nomor tiga. Tanda panahnya warna merah. Warna merah. Berarti dari es batu ke awan-awan. Oke. Berarti dia es batu ini padat kan? Es batu berarti benda padat. Es batu ini padat. Ke awan. Awan itu gas. Berarti perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dari padat ke gas. Perubahan wujud benda dari padat ke gas disebut? Sudah tahu jawabannya? Karena tadi kan sudah dibeli sama si Jericho. Ya kan? Kira-kira apa jawabannya ya? Oke. Pembahasannya adalah perhatikan. Ambil dulu pensil. Pensilnya ambil. Pensil. 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 Dior. Dior. Sedihakan pensil. Kita mau bahas-bahas loh ini. Oke. Nah. Jawabannya adalah lihat. Nah. Berarti Adelia Reka disimak ya. Perubahan wujud benda dari cair ke gas. Cair ke gas disebut menguap. Sudah Adelia Reka ditulis ya. Adelia Reka ditulis. Menguap. Menguap. Kemudian dari cair ke padat disebut membeku. Kemudian dari padat ke gas. Padat ke gas disebut menyublim. Menyublim. Oke. Tapi. Kalau kamu yang nomor 2 ini. Halo. Nah. Yang nomor 2 ini kan ada yang tanda merah ini. Tanda merah. Berarti kan S-12 itu kan padat. Padat ke. Nah. Lihat. Ini ada air. Padat ke cair. Bisa juga kamu tulis dibawanya mencair. Yang nomor 2. Yang tanda warna merah. Panah warna merah. Nah. Dari padat ke cair disebut mencair. Kebalikannya. Dari cair. Yang tanda warna biru ya. Warna biru ini. Dari cair ke padat disebut membeku. Kebalikannya. Kebalikan membeku mencair. Yang nomor 2. Tanda warna merah. Yang nomor 2. Tanda warna merah. Boleh kamu tulis dibawanya. Mencair. Kenapa dari padat ke cair. Disebut mencair. Seperti itu. Kira-kira sudah selesai belum? Sudah selesai? Mudah ya? Oke. Mudah kan? Mudah sekali Miss. Sudah? Oke. Sekarang kita lanjut. Sudah, Sean? Sudah ditulis pembahasannya? Sudah? Sudah ya? Kita lanjut di halaman 9. Fedelin. Sudah? Halaman 9. Queen Naya. Alfiano. Siena. Siena kenapa jalan-jalan ya? Belajarnya itu. Tidak fokus nanti loh Siena. Oke, Viola. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Di halaman 9. Ini sudah selesai kan? Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, yang ini sudah selesai. Viola sudah tegar. Tegar. Jaden Ryuchen sudah selesai. Ini ya, sudah ya. Miss Anggap ini sudah selesai dan sangat gampang pembahasannya. Sekarang lanjut ke halaman 9. Halaman 9. Oke, dari saya, Victor, Jason. Oke, halaman 9 ini adalah kegiatan 1-3. Ya, seperti ini kan? Jason, Rafael, Victor. Oke, Miss Baca. Kegiatan setiga ini adalah, bahannya adalah es batu beserta gelas. Punyakan es batu dan gelas. Ini gambarnya. Tunggu yang ini. Nah, ini dia. Ya. Es batu dan gelas. Itu saja bahannya. Sudah? Nah, semalam Miss Praktek. Miss Praktek. Sudah? Kemudian Miss mau mengamati hasilnya ini. Dengarkan dulu ya. Nah, langkah pertama adalah Miss menyiapkan es batu dan gelasnya Victor. Dari suggestion. Sudah? Diperhatikan ya, Victor. Diperhatikan ya. Sudah? Nah, kemudian es batu itu Miss masukkan ke dalam gelas. Sudah? Es batu itu Miss masukkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Oke, nah. Miss mengamati perubahan es batu di dalam gelas. Miss mengamati perubahan es batu itu di dalam gelas. Kemudian, Miss menulis hasilnya. Nah, Miss menulis hasilnya. Bagaimana Miss? Nah, Miss amati. Miss mengamati pengamatannya yang pertama itu di waktu satu menit. Di waktu satu menit itu Miss mengamati. Benar ya. Dinding-dinding gelas mulai mendingin. Dinding-dinding gelas mulai mendingin. Karena Miss sentuh itu si dinding gelasnya. Kemudian ada air-airnya. Kemudian basah itu gelasnya. Dinding-dinding gelas mulai mendingin di waktu satu menit pertama. Kemudian Miss menunggu lagi lima menit. Lima menit. Miss tunggu lagi. Apa hasilnya? Dinding gelas semakin menjadi dingin. Dinding gelas menjadi semakin dingin. Oke. Oke. Nah, kalau enggak, saya coba tes sendiri nanti setelah zoom ini. Udah. Dinding gelas semakin dingin di waktu lima menit kemudian. Wah, dingin sekali ya. Iya. Karena isinya sebenarnya es batu. Oke. Namanya Miss mau mengamati. Sudah? Sudah? Nah. Kemudian apa lagi Miss? Nah, di sepuluh menit kemudian. Kita bahas sama-sama ya. Di sepuluh menit kemudian. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah. Es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Yang sepuluh menit ya. Yang sepuluh menit ya. Boleh kamu tulis pembahasannya. Boleh kamu tulis pembahasannya. Di buku paket langsung. Di sepuluh menit ya. Es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Itu di waktu sepuluh menit. Boleh ditulis, Jayden. Boleh ditulis supaya kamu bisa ngikutin. Kemudian di 15 menit kemudiannya. Mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Setelah 15 menit ya. Mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Artinya sudah mulai basah itu si gelas tadi. Mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Di waktu 15 menit. Mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Kemudian 20 menit setelahnya. Titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Di waktu 20 menit. Ditulis ya pembahasannya. Kemudian di waktu terakhir. Miss nunggunya sampai 20 menit. Nah pengamatannya, Jayden. Di waktu terakhir itu dinding bagian luar gelas menjadi basah. Ya, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Begitulah pengamatannya. Oke. Silahkan ditulis. Sudah? Silahkan ditulis. Victor sudah menulis pengamatannya? Sudah? Victor. Victor nanti ya setelah zoom ya ditulis ya. Tapi serius ya ditulis ya setelah zoom ya. Kalau di zoom sini yang live ini kamu gak sempat nulis. Setelah zoom kamu boleh nulis. Tapi harus serius ditulis ya. Lihat rekamannya. Lihat rekodnya oke. Oke Miss lanjut ya. Kenzo sudah selesai Kenzo? Ya Allah sudah selesai. Masih lama lagi nulisnya? Waduh. Tapi gak apa-apa. Boleh kamu tulis di... Nanti aja dia setelah zoom ya. Lihat rekaman nanti ya. Mau ya? Viola ya? Oke mau ya? Takutnya nanti waktunya sudah habis. Ada pertanyaannya di bawahnya? Ya pertanyaan di bawah. Pertanyaan di bawah. Nah itu dia. Tegar. Pesan Miss sama Tegar. Nanti setelah zoom. Lihat rekamannya ya Tegar. Kamu harus tulis kembali. Kamu tulis di buku cetak nanti. Oke. Tegar. Tegar ladufan. Listen. Tegar ladufan. Ya. Setelah zoom kamu tulis ini ya Tegar. Kita mau lihat pertanyaannya. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan tersebut? Nomor dua. Apa yang menyebabkan perubahan wujud benda pada kegiatan tersebut? Yang ketiganya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? Wah ini panjang loh jawaban ini. Pembahasannya panjang. Oke. Dan kalau ditulis pun kayaknya waktunya gak sempat. Tapi Miss mau jelasin. Bagaimana Miss? Nah kalian itu nulisnya setelah zoom saja. Jadi siswanya lihat dong rekamannya ditulis. Jawabannya kan panjang ya. Namanya kita bahas diskusinya. Yang mau tulis wajiblah tulisnya. Karena ini kan ilmu. Jadi memang tidak Miss periksa. Kita kan bahas sama-sama. Tapi kan jawabannya sayang kalau gak ditulis. Bener gak? Kamu tulis di buku latihan. Tapi ingat jangan lupa tolong tulis ini jawaban ini di halaman berapa. Ya kan? Halaman berapa? Halaman 9. Kita nulis gini. Pembahasan halaman 9. Begitu nanti tulisnya ya. Berarti ini sudah dibahas dengan guru ya. Hanya saja kamu nanti salin jawabannya. Oke. Karena waktunya gak sempat di zoom. Ini Miss jelasin. Jadi pertanyaan pertama adalah apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan yang sudah mislakukan ya. Dengarkan. Pada dinding gelas. Pada dinding gelas. Dinding gelas ini kan hasilnya kan basah ya. Tadi kan basah hasilnya kan di waktu 2-5 menit kan. Bener gak? Nah. Pada dinding gelas tersebut muncul titik-titik air. Atau disebut embun. Udah? Dinding gelasnya muncul embun. Titik-titik air. Udah? Proses terjadinya pengembunan atau kondensasi ini adalah uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin. Maka uap air akan terkondensasi menjadi titik-titik air atau embun. Nah itulah dia. Jadi jawabannya adalah. Pembahasannya adalah muncul titik-titik air atau embun. Ini nomor 1. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan tersebut. Muncul titik-titik air atau disebut embun. Itu sih. Mak mis kasih detailnya lagi. Detail. Rinciannya. Gitu ya. Kalau jawaban singkatnya kan cuma gini aja. Muncul titik-titik air atau embun. Gitu kan. Tapi kalau mis kasih rinciannya seperti ini. Oke. Nah. Kemudian. Yang kedua. Apa ini? Apa yang menyebabkan perubahan wujud benda pada kegiatan? Apa yang menyebabkan? Jadi. sebabnya adalah udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Udara. Jadi faktornya pun udara juga ya. Udara itu berpengaruh ya. Udara yang ada di sekitar keliling gelas itu mengandung uap air. Sehingga ketika gelas diisi es. Ketika gelas diisi es. Gelas menjadi dingin. Jadi di sekeliling gelas ini banyak sekali uap air. Uap air itu udara. Jadi sini ada. Istilahnya kalau dalam bahasa kita. Miss gelasnya basah ya Miss. Ada S tadi kan Miss. Ah. Itu penyebabnya adalah udara. Ya. Akibat pendinginan di dalam gelas. Makanya yang di luar itu menjadi basah gelasnya. Begitu. Viola. Sudah. Ketika gelas diisi es. Gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan. Ingat. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin. Akan turun suhunya. Makanya basah gelasnya. Ngerti? Akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut dingin. Begitu Jack. Jika suhunya sudah cukup dingin. Uap air ini akan mengembun. Terbantuklah dia. Titik-titik air di bagian luar gelas. Oke. Nah ini pembahasan juga kamu tulis di buku latihan. Kalau sekarang tulisnya mungkin tidak cukup waktunya. Nanti setelah Jum Tegar. Wajib lihat rekodnya rekamannya ya Tegar. Oke. Kenzo. Viola. Nah ini ilmu ya. Wajib tulis. Memang tidak miskumpul. Tapi kamu juga wajib mengisinya. Itulah namanya belajar ya. Oke. Yang ketiga. Sorry. Yang ketiga mana ini soalnya? Oke. Soal yang ketiga. Apa yang dapat kamu simpulkan pada kegiatan tersebut? Kesimpulannya apa ya? Nah panjang di kesimpulannya. Namanya belum kesimpulannya. Oke. Kalau tidak singkat. Ya tidak cukup ya. Kesimpulannya begini. Ini ya. Percobaan yang dilakukan membuktikan. Percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan. Jadi kalau ada gelas diisi S itu namanya peristiwa pengembunan. Kita mau buktikan nih contoh mengembun apa. Kan gitu kan? Apa contoh mengembun? Nah contohnya ini adalah kembun nih. Percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan. Jadi selain embun di pagi hari, kamu juga bisa mendapatkan embun di gelas yang isinya es batu. Nah kamu tidak harus menunggu-nunggu embun di pagi hari kan. Bisa kamu lihat contoh mengembun adalah embun yang ada di dinding gelas yang isinya es batu. Tidak percaya, coba nanti coba tes sendiri. Kamu ambil es batu, isi gelasnya atau cangkirnya. Lihat. Di bagian dinding gelas atau cangkir itu ada titik-titik air yang disebut embun. Oke. Peristiwa pengembunan dapat terjadi karena suhu pada si gelas itu lebih dingin dibanding dengan suhu udara di sekitar luar gelas. Sehingga udara yang mengandung uap air itu akhirnya mengembun sendiri. Jadi uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Kira-kira seperti inilah kesimpulannya. Nah, Miss kan sudah praktek sendiri. Ini nanti ditulis. Oke. Wajib tulis. Walaupun tidak dikumpul, suatu saat Miss lalu baca ini. Kira-kira nulis atau enggak ini kalian. Kan gitu kan. Queen Naya, Alvino. Suatu saat Miss tes lagi suruh tulis yang kamu lihat rekaman tadi. Oke. Miss bisa saja ngetes-ngetes nanti di minggu depan. Oke. Jadi wajib itu ditulis walaupun tidak dinilai ini adalah ilmu yang kamu dapat hari ini. Jadi pembahasan ini wajib ditulis di buku mana Miss? Di buku latihan.